Oke selamat siang teman-teman semua Hari ini kita kedatangan tamu ya Konsumen mengeluhkan Motornya merebet Kemudian Gasnya RPMnya ini Ngaco-ngaco ya Kemudian setelah kita cek Itu Dan ketika lampu kepalanya didukkan Dia tiba-tiba langsung mati Motornya nah masalahnya apa Ini menandakan Motor yang seperti ini itu biasanya Pengacasannya gak normal teman-teman ya Sudah mulai lemah sepulnya Dan kita tadi cek di bagian Sekering-sekeringnya ini kondisinya memang Rumah sekeringnya sudah pernah ganti Dan ini harus dikasih sekering yang Standar ya teman-teman ya Kita rapikan lagi Nah pengisian Yamaha Fiction 3C1 Atau Fiction Alt Itu gini teman-teman Jadi dari sepul Dari sepul itu akan Naik kesini Kesini ya Kesini ketiga pas dia Kemudian ke Kiprok Nah ke Kiprok ini ada tiga Jalur Ini tiga pas Jadi putih Masuk Kiprok keluar merah Putih satunya lagi Masuk Kiprok keluar merah Terus putih satunya lagi Masuk Kiprok keluar merah Nah yang hitam ini adalah masa Nah ini Terusakannya ini adalah Di Kiprok Memang belum nongol kode 46 Biasanya kalau Fiction lama Jika terjadi Terusakan Kiprok Atau sepul Dia akan nongol kode 46 Ya itu menandakan pengisian berlebih Ya tapi juga bisa pengisiannya berkurang Gitu ya teman-teman ya Nah setelah kita bongkar Tadi Ini memang ternyata Sepul ini belum pernah ganti Teman-teman Dan ini kita bongkar Seperti ini keadaannya Ada kebakar nih disini Nih Ya Nah ini kebakar nih Kita kebakar Ya kebakar Dikapas Nah kita bongkar Tapi ya sebelum bongkar Olinya diturunin dulu Teman-teman Karena ini basah Kemudian ini ciri-ciri sepul Yang belum pernah ganti Dia di bautnya Ini ada kayak lemnya Ini teman-teman Ya ada kayak lemnya Dari pabrik Ini berarti belum pernah ganti Teman-teman Ini ya Bisa dilihat disini Jadi Ini sepuluh belum pernah ganti Kita ganti Kurang lebih totalnya itu Sekitar Ya Satu juta lah Sama bongkar pasangnya Nah memang Kalau denger harganya Mahal ya teman-teman ya Tapi Mencari Masalahnya itu Lebih susah teman-teman Jadi Minta tolong kepada Pengguna motor Sebelum sepulnya Kebakar gitu Kalau bisa ya Ganti dulu lah Tapi ini sebenarnya Pengisiannya Sangat cepat Kenapa Karena tiga pas Kemudian disini Ada stabilisernya nih Kapasitor ya Yang setelah kunci kontak Dia Menyetabilkan arus Yang masuk ke Jalur Jalur kelistrikan Oke teman-teman Ini kita cek Lampu-lampunya juga Ternyata lampunya Masih Standar Jadi memang Bukan lampunya Tapi memang Sistem pengisiannya Dan Ini kita ganti Sepul Kiprok Dan nanti Distabilin oleh Si kapasitor Nah tapi Akinya Pakai aki lemah Mungkin bisa Tapi untuk Untuk Apa Stabilin tegangan aja Kalau bisa ya Ganti aki semua Jadi Sepul Kiprok Dan aki Nah biasanya Kalau kiproknya Bermasalah Sepul bermasalah Akinya juga Bermasalah Oke jangan lupa Like dan subscribe